Lihat apa yang sedang terjadi sekarang Sejumlah prajurit sedang mengejar orang Israel Mereka menyerang dari belakang Perbuatan itu jahat sekali Di sana ada anak-anak dan orang-orang tua yang tidak mampu berjalan cepat Para prajurit itu adalah orang Amalek Musa mendatangi seorang laki-laki yang dapat membantu dia Orang itu bernama Joshua Kata Musa kepada Joshua Pilihlah orang-orang lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek itu besok Aku akan berdiri di puncak bukit dan memegang tongkat Allah di tanganku Keesokan paginya Joshua berangkat bersama pasukannya untuk berperang melawan orang Amalek Sementara itu Musa sudah naik ke puncak bukit tidak jauh dari sana bersama Harun saudaranya dan seorang lain yang bernama Hur Selama Musa mengangkat tangannya orang Israel lebih kuat Tapi apakah yang terjadi ketika Musa lelah dan menurunkan tangannya Ternyata orang Amalek menjadi lebih kuat Di sini kamu bisa melihat betapa pentingnya kamu berdoa Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi juga berdoa untuk orang lain Musa sudah sangat lelah Karena itu Harun dan Hur mengambil sebuah batu Supaya Musa bisa duduk di atasnya Harun dan Hur lalu menopang kedua tangan Musa Harun di satu sisi sedangkan Hur di sisi yang lain Dengan begitu kedua tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam Pertempuran sudah selesai Orang Israel menang Orang Israel bukan mereka Melainkan Tuhan yang sudah menolong mereka Dia melindungi umatnya Iblis tidak mampu menguasai mereka Suka cita besar meliputi perkemahan orang Israel Tuhan lagi-lagi sudah membuktikan Bahwa dia memelihara umatnya Seperti seorang bapak memelihara anak-anaknya Kita juga bisa memperoleh kehidupan yang penuh suka cita Apabila Allah adalah bapak kita Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tulislah semuanya ini dalam sebuah kitab Sebagai tanda peringatan Pastikan supaya Yosua mendengarnya Karena aku akan menghapuskan sama sekali Ingatan kepada Amalek dari kolong langit Musa lalu mendirikan sebuah mezbah Untuk menghormati Tuhan Dia menamai mezbah itu Tuhan Panji-Panjiku Apa itu Panji-Panji? Zaman dulu Ketika suatu pasukan bergerak Di depan mereka selalu ada seseorang yang membawa bendera Bendera itulah yang disebut Panji-Panji Jadi ketika Musa berkata Tuhan Panji-Panjiku Itu artinya di belakang Tuhan dia tetap aman Tuhan sanggup memenangkan setiap pertempuran Tapi bukankah sekarang kita tidak sedang berperang? Oh tidak Sekarang ini pun kita sedang berperang Kita harus berperang melawan dosa-dosa kita Kita juga harus memerangi setiap pencobaan dari iblis Tapi bersama Tuhan Dengan kekuatannya Kita juga bisa menjadi pemenang Terima kasih telah menonton!